Intro Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Pagar Alam Sumatera Selatan menggelar rapat plenu terbuka, rekapitulasi dan penantapan daftar pemilih tetap DPT tingkat Kota Pagar Alam dalam penjelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 di Villa Vemfor Tanjung Arum, Jumat 20 September 2024 kemarin. Dalam kegiatan ini dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah Kota Pagar Alam, Komisioner KPU, Bawaslu, Kejaksaan, TNI, Polri, PPS, Sekota Pagar Alam, serta tamu undangan lainnya. Ketua KPUD Kota Pagar Alam Ibrahim Putra mengatakan, pencocokan data pemilih tetap yang ada di Kota Pagar Alam ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pasti DPT yang ada di Kota Pagar Alam. Ada pun di Kota Pagar Alam, terdapat lima kecamatan dengan jumlah 248 TPS di 35 kelurahan, dan jumlah pemilih tetap sebanyak 107.916 yang sudah ditetapkan sebagai jumlah pemilih yang ada di Kota Pagar Alam. Dirinya mengajak semua masyarakat Pagar Alam pada 27 November mendatang untuk hadir di TPS untuk melakukan pencoblosan. itu akan dilakukan pelantikan DPT yang ada di Kota Pagar Alam, di mana telah melaksanakan beberapa tahap. Rapat rekapitulasi Penetapan daftar pemilih tetap Kota Pagar Alam tahun 2000 dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Kota Pagar Alam, Jumat 20 September 2024. Untuk penetapan plenum pada hari ini, jumlah DPT, Kota Pagar Alam, laki-laki dan perempuan, yaitu jumlah 107.916. Untuk ada penambahan beberapa orang, itu terjadi di loksus, di lokasi khusus, di lapas kelas 3A, Kota Pagar Alam. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Tim Liputan, BNews TV. BNews TV.